Bahwa Haidar Nasir ini menjabat mulai pada periode tahun 2015 hingga 2020 menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dengan beberapa ketua yang ikut menaungi dan membantu kinerja dari pengurus pusat. Beberapa nama diantaranya adalah Yunahar Ilyas, kemudian Ahmad Dahlan Rais, Busro Mukodas, ada nama berikutnya Anwar Abbas, Muhajir Effendi yang kita kenal juga sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemudian ada nama Syafiq Amukni, Dadang Kahmat, M. Godwil Zubir, Khadrianto Yeh Tohari, kemudian nama lainnya ada Bahtiar Effendi, Agustafiqur Rahman, serta Nurjanah Johantini yang juga mengurusi lembaga Aisyah. Sementara untuk Sekretaris Umum pada periode 2015-2022 dijabat oleh Abdul Mukti dengan Sekretaris Agung Danarto. Seharusnya untuk agenda muktamar ini berlangsung pada tahun 2020 seiring dengan habisnya masa jabatan Haidar Nasir dan beberapa anggota pengurus lainnya, namun atas alasan pandemi COVID-19, maka kemudian agenda terpaksa diundur sampai akhirnya baru dilangsungkan kembali pada tahun ini, di tahun 2022 dan berlangsung pembukaannya kemarin di Surakarta, Jawa Tengah yang juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, termasuk dimeriahkan juga dengan kedatangan para pejabat lembaga negara lainnya. Sorotan terkait dengan pelaksanaan dari muktamar ke-48 Muhammadiyah yang ujungnya menetapkan hasil dari pemilihan ataupun juga voting untuk pengurus baru dari pengurus pusat Muhammadiyah 2022-2027 ini menjadi sorotan juga di Harian Kompas untuk Anda yang mungkin pagi tadi sudah sempat membaca Harian Kompas terbitan hari ini. Tema Muhammadiyah jaga persatuan bangsa menjadi topik besar di halaman muka Harian Kompas untuk hari ini di edisi 20 November 2022. Kalau bisa saya kutip pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kemarin saat pembukaan muktamar ke-48 di Stadion Manahan Kota Surakarta, Jawa Tengah waktu itu disampaikan begini melalui lembaga pendidikan yang diasuh, dinaungi, yang dibuat kemudian oleh Muhammadiyah, Jokowi mengharapkan ada peran sentral untuk terus menyebarkan Islam yang berkemajuan. Islam yang penuh dengan nilai-nilai toleransi, Islam yang menjaga persatuan bangsa, Islam yang menjaga persaudaraan dan perdamaian sesuai ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang juga diharapkan untuk kepengurusan berikutnya bisa diperkuat, bisa diperteguh lagi. Terutama kalau kita ingat ataupun juga kita pahami banyak lembaga pendidikan mulai dari tingkat pondok pesantren bahkan dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak pun Muhammadiyah memiliki lembaga tersendiri begitu dengan semangat untuk menjaga toleransi antarumat beragama. Itu yang berkali-kali dalam beragam kesempatan kami tangkap yang selalu disuarakan oleh Muhammadiyah sehubungan dengan menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Dalam agenda ini juga sorotan tertuju dalam pemilihan ketua umum yang baru. Dalam proses yang berjalan sendiri sebetulnya kita cermati ada 39 daftar nama yang diajukan kepada muktamirin atau peserta muktamar sampai kemudian dikerucutkan menjadi 13 nama. 13 nama inilah yang kemudian kalau dari pengumuman yang disampaikan oleh Muhammadiyah lewat akun Instagram at lensa MU disebut sebagai 13 anggota pimpinan pusat Muhammadiyah hasil muktamar yang berlangsung pada tahun ini di Jawa Tengah. Kami sampaikan kembali selain nama Haidar Nasir sebagai ketua umum dan juga Abdul Mukti sebagai sekretaris umum untuk periode kedua mereka ada 11 nama lainnya yang masuk dalam jajaran anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Nama-nama tersebut adalah Anwar Abbas, kemudian Bushromu Kodas, Hilman Latif yang kita pahami juga masuk dalam pejabat di Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai dirjen penyelenggaran haji dan umroh lalu nama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Mohajir Effendi lalu ada nama lainnya Syamsul Anwar nama Agung Danarto yang juga menjabat di periode sebelumnya sebagai sekretaris PP Muhammadiyah nama berikutnya Saat Ibrahim, Syafiq Amukni, Dadang Kahmat, Ahmad Dahlan Rais dan Erwan Akib Proses berjalan kemarin dengan sistem e-voting sehingga ini bisa mempercepat proses pemilihan yang berlangsung pada hari pemungutan suara saat itu di tanggal 19 November 2022 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati